Intro Selamat malam Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini ialah keputusan terkini tidak rasmi Setakat jam 9 malam Yang menunjukkan bahawa Sekarang dalam kedudukan Tiga sama Tiga negeri dikuasai oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional Manakala tiga lagi negeri Sedang didahului oleh Perikatan Nasional Secara tidak rasmi Di Selangor Pakatan Harapan Barisan Nasional Sedang mendahului dengan kemenangan 16 berbalas 1 16 kerusi telah dirampas oleh Pakatan Harapan BN Manakala Perikatan Nasional Masih mengekalkan dengan hanya satu kerusi Melalui PAS Manakala di Pulau Pinang 17 kerusi telah berjaya dimenangi secara tidak rasmi Menjadikan mereka di Pulau Pinang Sapu habis dengan Perikatan Nasional Masih dapat lagi dapat kosong kerusi di Pulau Pinang Dan Di negeri sembilan pula Pakatan Harapan Barisan Nasional Masih mendahului dengan lima kerusi Berbanding Perikatan Nasional masih lagi kosong Manakala di negeri kedah pula secara tidak rasmi Pakatan Harapan hanya mendapat Berjaya mendapatkan satu kerusi Manakala Perikatan Nasional mengekalkan Masih mendapat dua kerusi Manakala di dua buah negeri lagi Yaitu Kelantan dan Terengganu Masih belum ada keputusan secara tidak rasmi Siapa yang sedang memenangi di sana di petik daripada BH Online Yang menariknya ialah Sejauh mana kerajaan ataupun gabungan Pakatan Harapan BN Mampu menyaingi kerajaan yang dikuasai oleh Sanusi di Keda Dengan keputusan tidak rasmi yang diberitakan sekarang ini Yaitu dua berbalas satu Dua dimenangi oleh PN dan satu dimenangi oleh PH Bermakna PH masih mampu mengegar di Keda Apakah Keda akan mengalami perubahan kerajaan selepas ini? Walau bagaimanapun yang menantikan Ialah keputusan terhadap Sanusi di Jeneri Menurut laporan yang kita terima Sanusi sedang mendahului dengan undi Majoriti besar di Jeneri Walaupun Sanusi mungkin akan menang di sana Tetapi adakah mungkin di kawasan-kawasan lain Akan terjejas undi terhadap Perikatan Nasional? Saya bacaikan kepada anda Secara tidak rasmi pada 8.45 malam sebentar tadi Pas mendahului 42 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di Kelantan Manakala Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH Mendahului di tiga DUN yaitu DUN Galas, Paluh dan Melur Dan secara tidak rasmi juga Calon PAS DUN Kijang Dr. Izani Hussein Menang selepas memperoleh 14.552 undi mengalahkan calon BN Haris Hussein Dengan majoriti 9.908 undi Manakala secara tidak rasmi BN juga menang di DUN Sungai Limau Melalui Muhammad Azam Abdul Samad Perikatan Nasional dengan memperoleh 17.293 undi Manakala Siti Balki Sushen PH memperoleh 3.170 undi Manakala yang mengejutkan ialah calon BN bekas pemain bola sepak Oh bukan, bukan dia Yaitu Muhammad Razimad Amin mendahului dengan 5.770 undi Berbanding calon PH Datusri Mahazir Khalid yang hanya mendapat 3.419 undi setakat ini Ini ialah pertarungan yang kita tunggu-tunggu juga Karena Datusri Mahazir Khalid ialah bekas orang yang pernah menang di kerusi di Kedah Begitu juga dengan Radhimad Din Kalau saya tak silap, beliau ialah pemain bola sepak Sekarang juga sedang mendahului dengan calon Pakatan Harapan Datuk Mahfuz Omar Dengan majoriti 1.312 undi Adakah Razimad Din ini mampu menewaskan Mahfuz Omar di DUN Alur Mengkudu? Kita tunggu nanti Saudara, sekian dulu untuk kali ini Ikuti terus ulasan selepas ini Selamat malam, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Malam ini, satu kejutan besar berlaku dalam keputusan PRN di Selangor Sejak daripada sebentar tadi, secara tidak rasmi Pada mulanya, Azmin Ali mendahului Jura Waira di dalam pertandingan di Hulu Klang Namun, pada waktu ini, keputusan mengejutkan berlaku di Hulu Klang Secara tidak rasmi, Jura Waira sedang memenangi di Hulu Klang dengan memintas Azmin Ali Dengan satu majoriti yang agak luar biasa Dikabarkan secara tidak rasmi pada jam 8.35 malam sekarang ini Keputusan tidak rasmi menyaksikan calon Pakatan Harapan PH Jura Waira Zulkifli Memintas calon Perikatan Nasional PN Datu Sri Muhammad Azmin Ali di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Klang Jura Waira berjaya meraih sebanyak 3.617 undi Meninggalkan bekas Menteri Besar Selangor itu Yang hanya sekarang ini mendapat 3.586 undi Pertembungan antara Jura Waira dan Muhammad Azmin Ali Dilihat sengit apabila masing-masing cuba mengejar undi Muhammad Azmin sebelum ini merupakan penyandang bagi kerusi Dun Bukit Antarabangsa Manakala Jura Waira pula penyandang kerusi Dun Bukit Malawati Bermaksud kedua mereka ini ialah pendatang baru di tempat yang baru Yaitu di Hulu Klang Siapakah yang akan memenangi kawasan ini silah tinggalkan dalam ruangan komen Pada pendapat anda adakah Azmin Ali akan menang selepas beliau Meninggalkan Pakatan Harapan melalui langkah Sheraton Dan pernah dicob dan masih dicob sebagai pengkhianat kepada parti PKR Dan adakah Jura Waira yang sanggup berlawan dengan Azmin Ali Walaupun beliau sebenarnya selesa di tempat lamanya Tetapi sanggup untuk menyahut cabaran Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat malam, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini keputusan mengejut daripada pilihan raya negeri di Pulau Pinang Diumumkan secara tidak rasmi Keputusan tidak rasmi di Pulau Pinang ialah Hampir kesemua kerusi yang telah diumumkan disapu habis Bahkan untuk yang telah diumumkan ini Pakatan Harapan sapu habis kemenangan di Pulau Pinang Yang pertama ialah di N-08 bagan Jermal PH DAP memenanginya secara tidak rasmi Manakala padang lalang N-15 PH DAP juga mendahului atau memenanginya Padang kota tetap dimenangi oleh PH dengan DAP Pengkalan kota PH DAP N-28 komtar juga dimenangi oleh PH DAP N-31 batu lancang PH DAP Dan yang terakhir sekali ialah N-34 paya terhubung juga PH DAP memenangi setakat ini Jadi dengan ini secara tidak rasminya di Pulau Pinang DAP Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 7 berbalas kosong Atau dengan kata lain 7 kosong Jadi untuk mendapatkan majoriti mudah di Pulau Pinang Mereka hanya perlukan 13 sahaja kerusi Jadi dengan itu adakah kerusi yang paling panas sekali yang kita ingin lihat adalah Di kerusi bayan lepas yang menyaksikan presiden gerakan yaitu Dominic Lau Bertanding di kawasan tersebut sehingga menimbulkan kekecohan Antara parti komponen perikatan nasional yaitu PAS dan juga DAP Jadi dengan itu sekali lagi diumumkan keputusan tidak rasmi PRN di Pulau Pinang PH DAP memenangi 7 kerusi sapu habis daripada yang 7 telah diumumkan Ikuti terus ulasan selepas ini Selamat malam, salam sejahtera Ini keputusan terkini secara tidak rasmi pilihan raya PRN 2023 Dipetik daripada utusan online Undian tidak rasmi selepas pengiraan yang tidak rasmi Sekarang Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan mendahului jumlah kerusi dun Selangor Dengan kata lain PH dan BN bakal kekal di Selangor secara tidak rasmi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional BN PHBN mendahului 20 kerusi daripada 56 kerusi dun yang dipertandingkan dalam PRN 2023 Ini berbanding Perikatan Nasional yang dilihat Ketinggalan 6 kerusi dan memerlukan lebih banyak kerusi untuk membentuk kerajaan negeri Dengan majoriti muda 26 kerusi Berdasarkan keputusan tidak rasmi ini PH dan BN masing-masing mendahului dengan 19 dan 1 kerusi daripada Barisan Nasional Saudara-saudara sekalian adakah Dengan keputusan yang diumumkan secara tidak rasmi ini Akan membawa kemenangan besar kepada Pakatan Harapan BN Dan akan tumbangkah Azmin Ali di Hulu Kelang Sekian dulu ikuti terus ulasan selepas ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!